Pemirsa seorang bocah berusia 11 tahun asal desa Pangawaban, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore tenggelam di aliran Sungai Saguling saat mandi bersama teman-teman ya. Tim rescue gabungan dari unsur Basarnas, BPBD, Damkar, TNI, dan Polri berupaya mencari dan menemukan korban. Muhammad Arief berusia 11 tahun asal desa Pangawaban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore tenggelam di aliran Sungai Saguling saat mandi bersama teman-temannya. Peristiwa tersebut mengundang masyarakat sekitar untuk mencari korban. Bahkan tim rescue gabungan dari unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD, hingga Damkar diterjunkan guna mencari korban. Kapolsek Batu Jajar, Kompol Tarianto membenarkan peristiwa tersebut, yakni korban tenggelam saat mandi di aliran Sungai Saguling bersama teman-temannya, dan naas korban terlalu ke tengah sungai dan tenggelam. Untuk pencarian korban dilakukan oleh tim selam militer dari Kopassus, mengingat kondisi aliran sungai yang mengharuskan menggunakan alat selam. Berenang sama kawannya, 4 orang. Ketika kawannya udah di atas, dia loncat sendiri. Nah ketika loncat, udah gak muncul lagi. Kejadiannya sekitar 14.30. Nah yang pencarian kita, ini ada gabungan dari Basarnas, dari Pemadam juga ada. Kemudian dibantu sama dari Kopassus ini. Hingga Rabu malam, tim penyelam militer dari Kopassus masih terus melakukan pencarian. Sementara warga sekitar masih berkerumun menyaksikan evakuasi korban.